Aku tanam-tanamin sayur, lumayan kan? Kalau beli berapa? Apalagi sayur Indonesia, nggak bisa dibeli di sini. Sosok Unisanti, selain pintar dalam memasak, rupanya ia mempunyai hobi bertani. Hal itu terlihat Unisanti sedang bercocok tanam. Mulai dari menanam bawang putih, bawang bombay, cabai, dan lain sebagainya. Menariknya, meski karir Unisanti terbilang sukses, namun ia tetap dalam kesederhanaannya, tanpa menunjukkan kekayaannya ke publik. Pasalnya, kekayaan dan karir sukses yang diraihnya, merupakan titipan dari yang maha kuasa. Maka dari itu, tidak ada yang perlu ditonjolkan ke publik. Melihat Unisanti yang gemar dalam bertani, sontak saja Koko Joni dan warganet pun terharu melihatnya. Sebagai informasi tambahan, rupanya Unisanti merupakan keluarga dari petani. Bahkan, sewaktu kecil, beliau pun pernah kulit tani di kampung halamannya. Hal itu pun pernah beliau sampaikan di video sebelumnya. Dengan adanya tayangan ini, patut kita ambil hikmahnya. Janganlah bermalas-malasan, baik itu dalam bekerja, bertani maupun jadi kreator Youtube, sebab usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil.